Ya, Pemirsa Sekretaris Daerah Kabupaten Morecambi telah berkoordinasi pihak Dinas Kominfo Morecambi untuk segera memperbaiki absensi melalui aplikasi SIKO. Hal ini juga diharapkan dapat memaksimalkan absensi pegawai, di mana pada tahun 2022 pencairan TPP berdasarkan kedisiplinan para pegawai. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Berita Jek TV juga dapat diakses melalui kanal YouTube resmi Jek TV. Akhir kata, saya Muhammad Raidil pamit undur diri. Tetap jaga protokol kesehatan, selamat siang, selamat beraktifitas. Jek TV, Inspirasi Kido. Untuk memperketat kedisiplinan pegawai negeri sipil Kabupaten Morecambi, pemerintah Kabupaten Morecambi telah berkoordinasi dengan pihak Dinas Kominfo, badan kepegawaian daerah dan juga Dinas terkait lainnya, selaku pengelola aplikasi absensi yang dapat diakses melalui Android untuk dapat memperbaiki aplikasi tersebut. Karena pada aplikasi tersebut ada beberapa sistem yang bisa memicu kesalahan dalam penggunaan. Disampaikan oleh Sekretaris Daerah Morecambi, Budi Hartono mengatakan, di awal tahun 2022 ini, pemerintah Kabupaten Morecambi dengan Dinas terkait telah melakukan rapat koordinasi mengenai kedisiplinan pegawai di lingkup pemerintah Kabupaten Morecambi. Hal ini dikarenakan pencapaian TPP berdasarkan kedisiplinan pegawai melalui aplikasi absensi tersebut, serta akan dilakukan apel pagi setiap harinya guna meningkatkan kedisiplinan. Itu melakukan perbaikan terhadap peralatan penunjang peningkatan disipin, terutama sekali untuk absensi. Selama ini memang kita akui ada keleman-keleman itu. Dari sistem informasi keadaan online, yaitu menggunakan elektronik itu, itu ada celah-celah yang dimanfaatkan oleh Oknum PNS untuk mengakali kehadiran dia. Itu sudah kita kasih waktu selama satu bulan, jadi kemarin kita rapat dengan OPD yang terkait dengan ini. Saya beri waktu sampai bulan Februari untuk menyempurnakan ini. Kemudian untuk kehadiran menggunakan absensi pinjeprin, membutuhkan backup itu, itu sudah kita efektifkan, sampai kita menilai bahwa absensi dengan psiko itu sudah sempurna. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!